Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gecak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya terlebih dahulu Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini sampai sekarang Terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah request ke saya di instagram maupun di kolom komentar Nah disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Ada dua video guys kita tonton yang pertama dulu Yaitu Boy cukup gelagak lelaki bertatu takut cucuk vaksin Bikin degah Degah itu apa? Saya tak faham degah itu apa Tapi langsung saja guys kita play videonya Saya dah tak sabar nih nak tengok macam mana gelagak abang nih Oke let's go kita play videonya Oke ini dari channel Viral Malaya Alright Subscribe Di dalam video yang dikongsikan ini dapat dilihat gelagak lelaki yang takut terhadap jarum Dan terpaksa ditenangkan petugas kesihatan diri Allah Ramai tidak menyangka lelaki itu takut pada jarum Memandangkan penampilannya yang nampak gagah dan siap Apa ni tadi komentar dia tu? Oh thank you so much for call Beginilah kalau takut jarum setik betul lah Weh memang macam garang lah kita tengok tu Allah Jangan tengok Jangan tengok kalau takut lah Kalau tengok tu tambah takut Ada kawan saya juga macam tu Okay Macam dikeroyok lah Okay 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 Yeay Dah selesai Alamak keringat dingin keluar tu Memang macam latah lah memang Takut jarum tu Macam Oh Okay Macam tu lah guys Okay Macam kebetar tu Asli keringat pun ada lah Oh Okay Okay So Lucu sahaja ya Memang adalah orang-orang dan kawan saya juga ada masa-masa sekolah Dulu takut jarum tu Nak suntik dia kabur tau Dia pergi lompat cendela Lepas tu tak balik lagi Sampai Tiga hari Empat hari Lepas tu masuk lagi sekolah Yalah Memang macam tu lah Memang Kalau dulu tu Memang ada vaksin juga lah Dekat sekolah tu Kita tengah darah Lepas tu dia vaksin macam tu Alamak Betul lah Saya teringat kawan saya tu Aduh Lari lah Langsung lah Apabila ada Kelas satu Kelas dua Kelas tiga Kelas empat Masa tu kelas lima Kalau tak salah Oh kelas tiga Kalau tak salah Kelas tiga Lepas tu Okay Kelas satu dah Kelas dua sudah Lepas tu Petugas tu Okay Mau pergi Ataupun Mau datang dekat kelas tiga Langsung dia Melompat cendela Dan kabur So ya Itu pengalaman lah Okay Tak apa kan Memang betul lah Ada orang yang Takut dengan jarum suntik lah Macam saya Takut-takut sikit lah Tapi tak apa lah Macam tu Okay Disini ada video kedua guys Langsung saja Kita tengok Ini pasal apa juga Let's go Kita play videonya Okay Masih dari channel Viral Malaya ya Jadi disini Uncle Cina Marah tak azan Dalam video ini Kelihatan Seorang uncle Menegur seorang lelaki Yang tidak Melaungkan azan Di kedainya Mengakibatkan Kedainya hangus Dibakar api Netizen menonton Teruk kagum Dengan reaksi Maksudnya Percaya kuasaan Allah Betul Jarang-jarang Okay Sebab kedai kami Yang azan Sebelah sana Tak terbakar Allah Semua kawan Semua kawan Semua kawan Semua kawan Sini Aku kos sampai yang Terus sampai yang sana Ali taklah bakar lah Sini sudah bakar kawan Saya mahu semayang macam mana Sini pulung ke dia pulung Pokus sikit lah Okay Okay Allah Tak habis dengan Tak habis dengan semayang Aku azan semalam kan Alhamdulillah Azan Bekat azan dapat selamat yang kedai Betul Marahlah Uncle China ni marah tau Alhamdulillah Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala guys Wow Sebenarnya Hidayah tu ada di mana-mana Sebenarnya Tinggal Kita tanya ajar sih Kenapa nanti Saya ajar dia azan Alright Dah selesai guys Okay Jadi video kedua itu Uncle China ni marah Tak azan Sebab di kedai dia Biasanya azan kan Tapi Masa tu dia tak azan Macam tu Di kedai dia tu Karyawan ataupun pekerja Dia mungkin tak azan Macam tu Dan dia tengok Kedai yang Diazankan Nah itu Tak terbakar guys Allahu Akbar Ini merupakan Tamparan keras juga Kepada saya Dan juga Dan juga kepada teman-teman Mungkin Bahwasannya Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Melaungkan azan dengan ikhlas Dengan penuh Dengan penjiwaan Maka insya Allah Akan selamat dari Apapun Maka insya Allah Akan selamat daripada Apapun Termasuk istilahnya Ketika ada angin besar Angin puting peliung Seperti itu Lalu kita azan Maka angin itu Akan berhenti Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ada apa-apa pun Saya pernah ada cerita Bahwasannya Dekat video Ada pernah tengok Bukan-bukan cerita Tapi itu video Real ya Video real Jadi Masa itu Ada budak-budak Yang memang Dekat sekolah Lepas itu Angin besar Puting peliung Nak menghantam Macam tu Lalu dia azan Dalam Haya ala salah Haya ala falah Lepas itu Angin itu hilang Angin itu Tak ada lagi Masya Allah Maka daripada itu Ini seruan dari Allah Ketika azan berkumandang Kita laksanakan solat Mendirikan solat Macam tu InsyaAllah InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Tetap menjaga kita Menyayangi kita Dan memberikan yang terbaik Untuk kita Maka daripada itu Jangan pernah meremehkan Suara azan Bahkan kita ni Kalau dengar azan Dan tak menjawab Kita tu dosa tau Jadi apabila azan Allahu akbar Allahu akbar Lalu kita jawab Allahu akbar Allahu akbar Kita kena berhenti Ketika azan itu berkumandang Macam kita Bekerja Kita berhenti Macam kita tengok TV Kita matikan TV tu Masa azan berkumandang Macam tu Itu insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Kan sayangkan kepada kita Apalagi kita ni Di dalam Apa keseharian Melaksanakan Ataupun dirikan solat Dalam tepat waktu InsyaAllah Segala urusan kita Dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke guys semoga video kali ini Bermanfaat Dan menjadi Apa pengalaman Bagi kita semua Sehingga kita senantiasa Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini